Setelah melahirkan, apa sih yang terjadi pada tubuh kita? Yuk, cus langsung kita cari tahu dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil. Ngobroin kesehatan bareng aku Bidani Kriwil. Hari ini kita akan ngobroin hal-hal apa saja sih yang mungkin terjadi setelah melahirkan. Ya, supaya ada gambaran dan persiapan gitu loh. Nah, yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengeluaran darah dari vagina. Pengeluaran darah dari vagina pada masa nifas disebut dengan lokea. Lokea tidak sama dengan menstruasi. Biasanya kalau menstruasi itu hanya keluar selama 3-7 hari. Tetapi lokea itu bisa keluar selama masa nifas. Dan darah lokea itu warnanya akan berubah seiring dengan bertambahnya hari pasca melahirkan. Lokea pertama itu berwarna merah. Lokea ini disebut sebagai lokea rubra yang biasanya keluar di hari 1-4 pasca melahirkan. Kemudian berubah menjadi merah agak kecoklatan atau yang biasa kita kenal dengan nama lokea sanguinolenta yang keluar pada hari ke-5-7 pasca melahirkan. Lalu berubah lagi warnanya menjadi kekuningan atau biasa kita kenal dengan nama lokea serosa yang keluar pada hari ke-7-14 pasca melahirkan. Dan yang terakhir ada lokea alba yang berwarna putih biasanya keluar pada minggu ke-2 sampai minggu ke-6 pasca melahirkan. Nah pastikan ibu sering menghenti pembalutnya terutama kalau dirasa penuh dan segera berobat kalau misalnya dirasa perdaranya itu sangat banyak sampai lebih dari 500 cc dan juga lokeanya itu berbau busuk. Karena semestinya lokea ini tidak sebanyak 500 cc gitu ya. Jadi ya kayak kita menstruasi biasa aja dan tidak berbau busuk. Yang kedua biasanya setelah melahirkan beberapa ibu itu mengalami sulit buang air besar atau konstipasi. Kondisi ini sebenarnya wajar biasanya pertama kali BAB setelah melahirkan itu sekitar hari ke-2 sampai ke-5. Kondisi ini bisa disebabkan karena adanya rasa takut, trauma pasca melahirkan, kekurangan cairan, dan juga pengaruh hormon relaksan saat kehamilan yang membuat kerja pencernaan itu menjadi lebih lambat. Nah tentunya untuk membantu supaya ibu tidak mengalami konstipasi, pastikan untuk mengkonsumsi air putih yang cukup minimal 2-3 liter per hari dan juga konsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayuran atau buah. Tentu saja ibu tetap boleh BAB sambil jongkok ya. Yang penting ketika jongkok dan berdiri itu hati-hati aja jangan sampai jatuh kepleset. Perubahan yang selanjutnya adalah vagina terasa kering dan nyeri. Perubahan hormonal setelah melahirkan pada sebagian ibu itu berakibat pada area vagina itu menjadi kering dan lebih keset. Kadang-kadang hal ini membuat vagina itu jadi terasa gak nyaman atau nyeri. Lebih-lebih kalau misalnya disitu ada luka perinium. Tentunya luka robekan perinium ini tidak langsung sembuh ya, jadi butuh waktu untuk sembuh. Maka penting sekali bagi ibu untuk menjaga area luka tersebut itu tetap bersih dan kering. Jadi ketika buah air besar atau buah air kecil, pastikan untuk cebok bersih. Pastikan juga untuk mencukupi kebutuhan nutrisi supaya pemulihannya itu menjadi lebih cepat. Karena ada beberapa ibu yang lukanya itu gagal nutup, jahitannya lepas kembali karena kurang menjaga kebersihan dan kurang nutrisi tertentu. Salah satunya adalah protein. Kita tahu protein itu sangat dibutuhkan tubuh untuk membangun sel-sel tubuh. Jadi protein itu tugasnya sebagai sel pembangun, kemudian dia juga berfungsi untuk meningkatkan kekebalan atau imunitas dan juga membantu metabolisme tubuh. Jadi ketika tubuh kita ada sel-sel yang rusak, maka dia butuh protein untuk membangun sel-sel tersebut lagi. Tetapi sayangnya di Indonesia itu malah kalau ada luka, kebanyakan itu pantang makan yang amis-amis. Padahal justru makanan yang amis-amis seperti seafood, ikan gebus, ayam, telur itu justru kaya akan protein yang akan membantu penyembuhan luka. Karena itu pastikan ibu cukup mengkonsumsi protein dengan cara banyak konsumsi ikan seperti misalnya ikan gebus, seafood, daging, ayam, telur, dan kacang-kacangan. Nah untuk membantu mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan luka, ibu bisa mengkonsumsi protabumin. Protabumin merupakan suplemen kapsul yang mengandung 500 mg ekstrak albumin ikan gebus. Protabumin mengandung albumin, asam amino, dan mineral yang bisa menjadi protein alternatif. Sumber albumin untuk mengatasi hipoalbumin dan membantu proses penyembuhan terutama dalam proses penutupan dan pengeringan luka. Protabumin bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan sel kulit, lebih cepat untuk keringkan luka pasca operasi sesat, menutrisi tubuh, mengeringkan luka pasca persainan, membantu ibu segera beraktivitas kembali, dan membantu mempercepat pemulihan pasca persainan. Nah untuk mendapat manfaat dari protabumin, ibu bisa mengkonsumsi protabumin 3x1 kapsul, supaya kebutuhan protein terpenuhi dan proses pemulihan pasca melahirkan lebih cepat. Yang selanjutnya, asih tidak langsung keluar. Kondisi ini sebenarnya sering dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan. Seperti kita tahu, sebenarnya asih itu sudah diproduksi ketika ibu hamil, tetapi pengeluarannya itu dipengaruhi oleh hormon placenta. Nah ketika placenta dilahirkan, hormon placenta yang di dalam tubuh ini butuh waktu untuk benar-benar hilang dan mempengaruhi pengeluaran asih, sehingga kadangkala terjadi keterlambatan pengeluaran asih. Tetapi ibu tidak perlu khawatir, karena bayi memiliki cadangan makanan di dalam tubuhnya, sehingga dia itu sebenarnya bisa bertahan sampai 48 jam meskipun asih yang dia peroleh itu sedikit. Penting sekali untuk tetap menyusui bayi sesering mungkin di masa-masa ini, untuk merangsang pengeluaran asih seiring dengan hisapan pada payudara yang dihisap oleh bayi. Nah ibu-ibu juga harus memperhatikan bahwa asih pertama yang keluar itu warnanya tidak putih, tetapi bening, ini yang disebut sebagai kolostrum dan banyak mengandung antibody. Jadi kalau asihnya bening ya itu sudah asih ya, tidak harus putih ketika di awal. Dan ingat ketika kita mengonsumsi protein yang cukup, proteinnya juga akan masuk ke dalam asih, sehingga nantinya asihnya jadi lebih berkualitas, dan ketika diminum oleh bayi, maka bayi juga mendapat asupan protein yang cukup, sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik dan juga imunitasnya bagus. Yang selanjutnya, bayi tidak langsung mau menyusu. Sebagian bayi di hari-hari pertama itu tampak seperti menolak menyusu. Sebenarnya ini wajar karena bayi itu juga butuh belajar. Jadi sebenarnya di awal-awal itu proses menyusui adalah proses belajar bersama. Ibu belajar menyusui bayinya, bayi juga belajar menyusul ke ibunya. Penting sekali ibu untuk belajar posisi dan pelekatan yang benar untuk menghindari masalah menyusui yang mungkin muncul di kemudian hari. Lalu ibu juga bisa meminta bantuan pada konselor laktasi kalau dirasa cukup kesulitan. Nah, pada hari-hari pertama ini, pastikan ibu untuk sering memeluk bayi, tidur bersama bayi, mengajak bayi berbincang untuk meningkatkan bonding. Semakin erat bonding antara ibu dan bayi, maka keberhasilan menyusui nati pun akan semakin besar. Jadi usahakan di hari-hari pertama ini ibu rawat gabung atau berada dalam satu ruangan dengan bayi ya. Yang keenam, beberapa aktivitas mungkin perlu dilakukan secara bertahap. Jadi setelah persainan, tentu ibu butuh waktu untuk bisa kembali pulih. Apalagi kalau misalnya persainannya dengan tindakan atau seksio-sesarea. Ibu pasti butuh waktu untuk belajar miring lagi, belajar duduk, belajar berdiri, dan belajar berjalan. Lakukan semuanya itu secara bertahap, nikmati setiap prosesnya. Demikian juga kalau ibu mau mulai berolahraga. Misalnya, aduh pengen cepat-cepat kembali ke berat badan seperti semula nih gitu. Lakukan juga secara bertahap. Lakukan dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu, lalu dinaikin ke sedang, lalu baru yang ke berat gitu ya. Jadi jangan langsung berat, nikmati semua prosesnya. Ingat, tubuh kita butuh waktu 9 bulan untuk berubah dari perut rata sampai berendung. Maka tentunya butuh waktu pula untuk kembali seperti sedia kalah setelah melahirkan. Dan yang terakhir adalah siklus menstruasi mengalami perubahan. Nah, setelah melahirkan itu sebagian besar ibu mengalami perubahan pada siklus menstruasinya. Dan ini merupakan kondisi yang normal karena ada pengaruh hormonal di tubuh ibu, ada juga pengaruh hormonal menyusui kalau ibu menyusui. Jadi wajar sekali kalau setelah melahirkan, ibu itu menstruasinya berubah. Entah itu siklusnya menjadi panjang, siklusnya menjadi pendek, menstruasinya cuma flek aja, menstruasinya menjadi sangat banyak, atau tidak menstruasi sama sekali. Itu semua merupakan hal yang normal. Tetapi jika ibu berencana untuk menunda kehamilan, maka sebaiknya konsultasi dengan dokter atau bidan. Apakah ibu bisa menggunakan metode amenorelaktasi atau KB alami saat menyusui? Karena metode amenorelaktasi ini ada syaratnya, yaitu anaknya harus dibawa usia 6 bulan, dan ibu menyusui secara eksklusif, dan ibu tidak menstruasi. Jadi kalau ada salah satu syarat tersebut yang tidak terpenuhi, maka sebaiknya ibu menggunakan kontrasepsi yang modern. Kalau ingin menunda kehamilan, maka saranku sebaiknya konsultasi dulu ke bidan atau dokter, apakah ibu bisa menggunakan KB metode mal ini, atau memang sudah harus memikirkan alat kontrasepsi modern. Nah ibu-ibu, itu tadi 7 hal yang mungkin terjadi pasca persahinan. Semoga cukup memberikan gambaran dan bisa untuk persiapan gitu ya, masa-masa nifas, nanti aku harus menyiapkan apa, apa yang kira-kira akan aku hadapi gitu. Dan untuk ibu-ibu yang mau membeli protabumin, bisa dibeli di official store-nya protabumin yang ada di e-commerce, atau tinggal klik aja link yang ada di deskripsi box. Terima kasih sudah menonton, boleh cerita persiapan persahinan kalian udah sampai mana di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!